Intro Selamat pagi sahabat pendengar sabda Kembali bersama kami dengan Biara Kapusinsa Lorenzo Hari ini kembali untuk membagikan permenungan harian kami Kita mau berbagi dalam Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42 Penginjil Lukas melukiskan perjalanan Yesus Dan kemudian ia tiba di sebuah kampung dan singgah di sebuah rumah Yang di rumah Marta dan Maria Yesus ketika datang di sana ia disambut baik oleh keluarga itu Termasuklah di sana juga ada Marta dan Maria Maria mengambil bagian tersendiri Yang berbeda dengan Marta Maria duduk di dekat Yesus Mendengarkan Yesus bercerita Sementara Marta Ia sibuk di dapur untuk mempersiapkan segala sesuatunya Maka ia pergi kepada Yesus Bulu Tegas sekali engkau melihat aku bekerja sendirian di dapur Sementara saudariku ini asik disini mendengarkan engkau Marta bukan hanya mendapat pembelaan dari Yesus Sebaliknya Ia ditegur oleh Yesus Marta, Marta Mengapa kau sibuk dengan dirimu sendiri? Engkau sibuk dengan kesibukanmu Tapi engkau melupakan hal yang sensif Maria telah mengambil tempatnya yang paling baik Sahabat pendengar sabda Setiap hidup Diberikan suatu pilihan Apakah kita memilih yang baik Atau memilih yang buruk Penginji lukas Juga mengetengahkan hal yang sama pada saat ini Bukan berarti Apa yang dibuat oleh Marta Itu adalah hal yang buruk Tapi saya mau membagikan kepada kita adalah Kita mau pilih Peduli kepada Allah Atau asik dengan diri kita sendiri Sahabat pendengar sabda Dalam dunia saat ini Pekerjaan menuntut banyak dari diri kita Kita lebih asik Hidup dalam pekerjaan kita Ketimbang kita Menyempatkan waktu Untuk hening sejenak Mendengarkan Allah Dan berdoa Juga menseringkan pengalaman hidup kita Di hadapan Allah Kita asik Dengan tuntutan-tuntutan Keluarga Tuntutan-tuntutan karir Dan juga tuntutan-tuntutan yang lain Sehingga kita lupa Bahwa Allah yang senantiasa menyertai kita Tidak pernah kita pedulikan Dan tidak pernah kita sabah Sahabat pendengar sabda Mari Dalam kesibukan kita sehari-hari Kita sempatkan diri Untuk ambil waktu sejenak Untuk hening Mendengarkan suara Allah Dan berbicara bersama dengan dia Semoga Dengan semakin mendekatkan diri kepada dia Kita diberikan Kemampuan untuk mengerti Menyelesaikan seluruh karya Dan pekerjaan kita Agar semuanya mendapat berkat Dari Tuhan itu sendiri Damaiku Bagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!